Salah satu protokol kesehatan COVID-19 yang akan dilakukan di mall pelayanan publik ialah memasang tabir kaca di setiap loket pelayanan. Tabir kaca dipasang untuk membatasi antara petugas dengan pemohon agar tidak bersentuhan langsung dan menghindari terjadinya penyebaran virus corona melalui droplet. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Tabalong, Nanang Mulkani, mengatakan, DPM PTSP lebih dulu memasang tabir kaca di loket pelayanannya karena DPM PTSP tidak menutup pelayanan di mall pelayanan publik selama pandemi COVID-19. Saat ini tanggal 5 Juni ya 2020 memang khusus kami DPM PTSP kami duluan masang karena kami tidak pernah tutup ya kami tidak pernah tutup sejak mall ini berdiri. Jadi kami mau duluan masang inisiatif kami sendiri, tabir kaca itu dipasang yang membatasnya antara petugas dengan pemohon. Selain DPM PTSP Tabalong, Bang Kalsel juga berinisiatif memasang tabir kaca di loket pelayanan. Selanjutnya instansi lain akan segera menyusul memasang tabir kaca agar tetap dapat beroperasi dan memberikan layanan meski pandemi COVID-19 belum berakhir. Alvi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan.